Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah memiliki dua jenis pompa sebagai pengendalian banjir, pompa stasioner dan pompa mobile. Dinas Sumber Daya Air melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat telah memiliki 487 pompa stasioner di 178 lokasi dan pompa mobile sebanyak 282 unit. Kini telah mengadakan 5 unit mesin pompa stasioner baru dan melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara mengadakan 4 unit pompa mobile baru untuk mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota. Satu unit pompa akan dipasang di Jalan Raja Wali Selatan, kemudian Jalan Industri 1 unit, 2 unit Jalan Mangka Besar 12, dan Jati Pinggir 2 Kecamatan Sawah Besar. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.